Selamat datang di channel Viral Populer, di mana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Go, go, go! Viral Populer Spesial Bursa Transfer Pemain Liga Indonesia kembali hadir untuk Anda. Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang klub promosi Liga 1 Persiraja Banda Aceh yang dirumorkan akan mendatangkan gelandang serang asal Jepang, Sori Murata, untuk musim 2021. Setelah berlega pada gelaran Piala Menpora 2021 dan tidak ingin kalah dengan peserta Liga 1 lainnya, Persiraja Banda Aceh mulai bergerak mencari pemain baru untuk musim 2021, termasuk pemain asingnya. Setelah mantan pemain Persib Bandung Bojan Malisik yang diproyeksikan untuk menggantikan Adam Menter di lini pertahanan Persiraja, Kini Persiraja Banda Aceh mencari sosok pemain asing Asia. Sosok pemain asing Asia tersebut adalah seorang gelandang serang berkewarga negaraan Jepang, yaitu Sori Murata. Dikutip dari laman situs Transfer Mart, Sori Murata merupakan pemain kelahiran Kanagawa Jepang yang saat ini berusia 27 tahun memiliki tinggi badan 172 cm dan berbandrol 25.000 euro atau setara 400 juta rupiah saja. Sori Murata terakhir bermain untuk klub Liga Myanmar bersama Yangon United hingga akhir musim 2020 dan saat ini berstatus bebas transfer. Sehingga Persiraja Banda Aceh bisa dengan mudah untuk mendatangkan Sori Murata ke klub kebanggaan kota Aceh tersebut. Keinginan Persiraja Banda Aceh merekrut Sori Murata adalah berkecah seperti Persela Lamongan kala mendatangkan Kei Hirose. Sebelum datang ke Indonesia, sosok Kei Hirose sempat diremehkan karena membela klub kasta ke-6 Liga Jerman. Akan tetapi, setelah melihat aksinya di Persela Lamongan, banyak publik yang terpukau dengan kualitas yang dimiliki. Terlebih, Kei Hirose adalah pemain yang tak pernah absen cedera selama satu musim. Dengan adanya perbandingan tersebut, wajar jika Persiraja Banda Aceh menginginkan sosok pemain Jepang untuk mengisi slot pemain asing Asia. Dan, dengan adanya rumor tersebut, apakah Persiraja Banda Aceh akan benar-benar mendatangkan sang pemain untuk musim 2021 mendatang? Kita nantikan saja berita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you! Sampai jumpa di video berikutnya.